Pemirsa, polisi menetapkan SM, wanita yang membawa anjing masuk ke dalam masjid sebagai tersangka. Sementara itu, usai menjalani tes di rumah sakit Polri, SM dinyatakan merita skizofernia dan disarankan dirawat di rumah sakit jiwa. SM, wanita yang masuk ke dalam masjid Al-Menawaroh di Sentul, Jawa Barat dengan mengenakan sepatu dan membawa anjing peliharaannya, akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Ia akan dijerat penyidik dengan pasal penistaan agama. Ia pun terancam hukuman 5 tahun penjara. SM saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti secara teknis, alat bukti dan lain-lain akan dijelaskan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, dalam proses ini tentunya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka prosesnya sudah dalam penyidikan. Setelah itu setelah tes kejiwaan terhadap SM selama dua hari di rumah sakit Polri, Kramacati, Jakarta Timur, polisi memastikan SM menderita gangguan jiwa. Sesuai dari hasil pemeriksaan dan observasi pihak rumah sakit, SM mengidap gangguan kejiwaan skizofrenia, tipe paranoid dan skizoafektif. Guna memulihkan kondisi SM, Rumah Sakit Polri menyarankan penyidik Polres Bogor untuk merucuk SM ke rumah sakit jiwa. Pemeriksaan kemarin sampai hari ini. Nah untuk langkah selanjutnya, kita lakukan pengobatan. Pengobatan akibat dari gangguan kejiwaannya. Kita direndanakan dan kami sampaikan ke penyidik nanti untuk kita bisa mengusulkan dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, video saat SM mengamuk di sebuah masjid di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor minggu kemarin, sempat tiral di media sosial. Saat itu SM juga membawa masuk sekor anjing dan melepasnya di dalam masjid. Jemaah masjid yang kesal terlibat adu mulut dengan SM. Dari Bogor dan Jakarta, Tim Ainews melaporkan.